Halo Gadgeteers, Hadi di sini dan ini adalah Android 13 Beta. Android 13 sudah rilis bulan lalu ya, di bulan Agustus. Tepatnya di Google Pixel 4 XL. Tapi, hape itu kan tidak masuk resmi ke Indonesia ya. Karena GadgetGal yang membahas gadget resmi, makanya GadgetGal akan membahas di Oppo Find X5 Pro. Karena ini adalah hape resmi pertama yang mendapatkan Android 13. Walaupun ini masih versi Beta ya, tapi melihat ukuran update-nya yang hampir 6GB... ...rasanya cukup oke lah. Kita membahas Android 13 di hape ini. Sejauh ini brand hape resmi Android di Indonesia yang rajin rilis update itu... ...cuma Samsung dan Oppo. Bedanya kalau Samsung itu langsung update versi Stable-nya. Sedangkan kalau Oppo itu update-nya ada versi Beta dulu. Ya, kalau tidak mau versi Beta juga tidak apa-apa. Langsung ke versi Stable, cuma dia menyediakan pilihan versi Beta. Sejak Google merilis Android 13 di Pixel 4 XL, mereka sudah membuat roadmap. Nah, dari roadmap ini kita bisa lihat, ini masih ada Oppo Find X2 Pro. Flagship yang sekitar 3 tahun lalu. Dan ada Oppo Reno 5 Series. Ini adalah kelas menengahnya Oppo yang sekitar 2 tahun lalu. Jadi, berarti untuk di Oppo, untuk kelas menengah 2 tahun masih dapat. Untuk kelas flagship 3 tahun masih dapat. Nah, Arya sudah mencoba Android 13 Beta di ColorOS 13 Oppo Find X5 Pro ini... ...sama kurang lebih seminggu terakhir dan berikut ini adalah kesan-kesannya. Android 13 kalau sudah dilempar ke masing-masing brand hape... Ya, masing-masing dari mereka tuh bakal ngeracik OS-nya lagi... ...dan dikasih fitur-fitur baru yang mereka mau. Jadi, pengalaman penggunaan pakai Android 13 di brand A... ...mungkin saja nih berbeda dengan Android 13 di brand B. Contohnya, seperti Oppo yang punya ColorOS. Nah, belum lama ini kan mereka ngeluarin ColorOS 13 ya... ...yang sudah basisnya tuh Android 13. Dan di sini tuh saya mungkin bisa cerita pengalaman pengguna yang lebih banyak gitu... ...ketimbang Android 13 versi murni yang ada di Google Pixel Series. Karena ya Oppo dengan ColorOS-nya tuh seringnya ngasih fitur-fitur eksklusif... ...yang mungkin nggak ditemuin di UI Android lain. File update Android 13 di Oppo Find X5 Pro tuh kok bisa gede banget gitu. Bahkan hampir 6GB. Ini saya ketemu jawabannya pas saya udah nyobain selama beberapa hari ke depan gitu. Jadi, beta di sini tuh istilah katanya kayak makanan. Dia tuh udah layak dikonsumsi, cuma tingkat kematangannya tuh belum 100%. Ya, kalau untuk dipakai sehari-hari tuh udah enak. Tapi ya, karena beta ada bug sedikit, cuma nggak terlalu mengganggu lah. Dan hampir saya nggak nemuin glitch di bagian tampilannya gitu. Beta di sini tuh udah kategori nyaman dipakai lah untuk penggunaan sehari-hari. Malah saya bingung kenapa harus pakai istilah beta di sini. Malah kalau saya jadi orang Oppo nih, saya lebih srek pakai istilah release candidate... ...ketimbang versi beta gitu. Karena versi release candidate ini tuh bisa dibilang udah cukup teruji... ...udah siap dikeluarin di pasaran dan kalaupun ada bugs, itu udah minim banget. Nah, abis update Android 13 di Oppo Find X5 Pro ini, pertama tuh saya hampir nggak ngeh loh perbedaannya di mana. Karena secara tampilan homescreen-nya tuh ya masih mirip-mirip... ...dengan ColorOS 12 yang sebelumnya gitu. Apalagi bentuk icon-nya juga sama persis. Tapi pas udah narik notification bar-nya ke bawah, nah ini nih. Ada tampilan yang cukup bikin pangling, terutama di bagian control center-nya ya. Di control center Android 13 itu sekarang ada 2 shortcut utama di bagian atas. Karena sebelumnya di ColorOS 12 itu kan dibikin rata semua ya di bagian bawah. Nah, di 13 ini tuh ada 2 widget utama plus widget media player. Nah, default-nya di sini tuh shortcut Wi-Fi sama Bluetooth-nya ada di bagian atas ini. Jadi, kalau mau connect sama Wi-Fi atau Bluetooth, itu bisa langsung di-tap... ...dan nggak perlu masuk ke pengaturan yang lebih dalam lagi. Itu lebih praktis banget sih. Tapi, untuk shortcut Wi-Fi sama Bluetooth dengan kotak yang lebih gede ini tuh nggak paten ya... ...alias bisa di-kustomisasi untuk ngebuka shortcut icon yang lain. Misalnya mau diganti dengan NFC... ...atau mau diganti dengan pengaturan layar, itu bisa banget. Nah, yang paten ini tuh di bagian widget media player-nya. Ini sih nggak bisa digota-ganti ya. Tapi, widget media player di sini tuh cukup ngebantu. Misalnya pas kita lagi nge-play music di Spotify, kita tuh bisa gota-ganti track lagunya... ...atau play-pause lagunya langsung dari widget media player ini. Terus, pembaruan di control center ini juga ada pembaruan visual lagi... ...terutama pas kita lagi pake model landscape. Jadi, misalnya kita tuh lagi nonton film di Netflix nih, kita mau ngintip notifikasi gitu. Nah, di sini tampilan control center dan notification bar-nya tuh dibikin simetris, 50-50. Susunan kayak gini tuh jadi lebih rapi. Karena selama saya pake Android, saya kayaknya belum pernah nemu deh tampilan yang sesimetris dan serapi ini. Nah, update Android 13 ini tuh juga ngeboyong fitur baru di bagian homescreen ya... ...yang mana kita bisa ngubah ukuran folder jadi lebih besar. Ini nggak cuma sekedar ngegedein ukuran folder doang ya, tapi secara fungsi kita tuh bisa ngebuka aplikasi dengan lebih cepat. Jadi, misalnya kita mau ngebuka salah satu aplikasi nih di folder, misalnya ngebuka Netflix. Kita tuh nggak perlu ngebuka foldernya dulu terus nge-tap Netflix tapi bisa langsung nge-tap Netflix dari tampilan luar folder. Ini sih asli praktis banget sih. Nah, biasanya kan tiap ada update Android gitu kan, saya suka ngecek-ngecek wallpaper baru ya... ...dan di sini tuh saya nemu 1 wallpaper yang cukup unik dan nggak biasa gitu. Jadi, di sini ada wallpaper yang gambarnya tuh tanaman dan sebelum kita nge-set wallpapernya tuh kita mesti nge-set screen time-nya. Itu mulai dari 1 jam sampai 22 jam. Saya masih bingung, ini ngapain nge-set screen time gitu? Ini waktu itu kan saya pilih yang 3 jam lah karena rata-rata saya pakai screen time HP tuh ya kisaran 3-4 jam. Nah, ternyata wallpaper tanaman itu dia tuh akan berubah sepanjang waktu ketika kita main HP. Jadi, ketika kita semakin banyak nge-akses konten-konten di HP, dia tuh makin tumbuh, makin tumbuh gede gitu. Nah, kalau screen time kita tuh udah melebihi dari waktu yang ditentuin tadi, tanaman itu tuh lama-kelamaan warnanya akan berubah jadi hitam dan kemudian dia bakal layu. Nah, dari sini tuh saya nemu pendekatan yang cukup menarik ya dari wallpaper ini. Ini kayak ngajarin kita tuh, kita tuh kayak jadi terlalu edit gitu sama HP. Ya, filosofinya kayak tanaman ini. Kalau udah terlalu melampaui batas waktu, dia lama-lama bakal mati dan kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, itu cukup menarik ya. Dan yang nggak kalah menarik lagi, tanaman ini tuh warnanya bisa berubah-ubah, Pak. Tergantung aplikasi mana yang paling sering kita akses di hari itu. Misalnya nih, kita seringnya ngebuka YouTube. Nah, tanaman itu tuh dia akan berubah jadi warna merah. Yang tadinya warna hijau jadi warna merah. Terus misalnya sering buka Twitter, dia otomatis jadi warna biru. Jadi, wallpaper ini tuh cukup interaktif gitu ya ketimbang cuma sekedar live wallpaper yang bisa gerak-gerak sendiri. Lanjut, Android 13 ini juga ngeboyong fitur baru di bagian Always On Display ya. Jadi, Always On Display di ColorOS 13 ini cukup unik. Karena untuk pertama kalinya, Oppo itu ngegadeng Spotify buat masangin widget di Always On Display-nya. Nah, ini yang cukup menarik nih, ketika kita mau gonta-ganti lagu atau play-pause lagu, kita tuh nggak perlu menekan tombol power atau ngebuka lock screen, terus masuk ke aplikasinya nggak perlu. Itu bisa langsung di-tap aja dari tampilan Always On Display. Nggak perlu takut baterainya terlalu boros juga sih karena panel layar yang dipakai di Oppo Find X5 Pro ini kan udah pake LTPO, yang versi 2.0 ya. Jadi, refresh rate-nya tuh bakal ditekan se-minimal mungkin. Bahkan kata Oppo, pas di mode Always On Display ini, refresh rate-nya tuh bakal turun jadi 1Hz aja. Nah, di bagian Always On Display ini juga ada tema baru ya yang namanya Homeland. Itu tuh cukup unik sih, ada animasi hewan-hewan seperti beruang, pingguin, dan juga ikan dengan habitat-nya. Tema Always On Display ini tuh cukup berkaitan dengan Global Warming ya. Ya, karena pas saya lihat lagi, jadi di pengaturannya tuh dia bakal ngasih tau kalau suhu di tempat kita tuh naik 1 derajat Celcius aja, habitat hewan-hewan tersebut tuh lama-kelamaan bakal terkikis dan rusak. Ini tuh kayak semacam ngasih kita awareness gitu sama Global Warming, bahwa perubahan iklim tuh ada gitu loh. Dan kita perlu menyadari hal tersebut dari tema Always On Display ini. Terus, update Android 13 ini tuh juga ngeboyang salah satu fitur yang cukup menarik buat saya sendiri sebagai pekerja kantoran. Dan ini berkaitan dengan mitang meeting online atau video conference. Jadi, misalnya ketika kita lagi ngebuka aplikasi kayak Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet, di sini ada namanya fitur meeting assistant ya, yang mana dia tuh bakal memusatkan atau memfokuskan koneksi internet yang ada di HP, itu khusus untuk aplikasi video conference tersebut. Dan nggak cuma itu aja, fitur meeting assistant ini tuh bisa ngubah notifikasi jadi lebih kecil tampilannya. Jadi gini nih, pas kita lagi fokus nge-zoom nih misalnya ya, kita lagi on-cam gitu, tau-tau ada WhatsApp masuk nih. Nah, notifikasi WhatsApp ini tuh yang keluar bakal lebih kecil bannernya. Jadi, supaya kita tuh nggak kedistrak sama notifikasi masuk tersebut. Next, masih ngebahas soal produktivitas, jadi update Android 13 di Oppo Find X5 Pro ini tuh juga ngeboyong fitur multi-screen connect yang lebih advance ya, yang lebih bagus dari versi sebelumnya. Anda yang biasa pake hape Oppo, pake ColorOS gitu ya, sebelumnya kan emang ada fitur PC connect gitu ya. Dan di versi yang baru ini tuh, PC connect-nya lebih banyak lagi fiturnya. Terutama untuk tampilannya nih, kalo dulu kan cuma bisa ngebuka 1 jendela doang ya. Nah, sekarang tuh bisa dibagi lagi sampe 3 jendela aplikasi. Nah, 3 jendela ini tuh maksudnya 1 aplikasi mirroring, 2-nya ini tuh kita bisa ngebuka aplikasi yang lain. Nah, dengan fitur multi-screen kayak gini, kita bisa lebih gampang buat copy-paste text, terus buat transfer file, bahkan untuk ngerjain file pekerjaan yang ada di hape dan butuh layar yang lebih besar, itu bisa langsung dikonekin ke PC dengan seamless dan wireless gitu. Cuma memang untuk latensinya masih kerasa sih di beberapa scene. Ya, ini masih cukup wajar ya. Dan untuk hal kayak gini tuh, saya nyaranin buat kalian tuh pake koneksi WiFi yang lebih stabil, supaya latensinya tuh nggak terlalu jomblang banget lah. Dan Android 13 di Oppo Find X5 Pro ini juga ngeboyong fitur yang lebih advance tentang privacy. Contohnya misalnya ketika kita mau ngebagiin hasil screenshot percakapan kita sama temen, kayak misalnya di WhatsApp atau Facebook Messenger, di sini ada fitur buat menyamarkan nama dan juga profile picture secara otomatis. Ini caranya gampang banget ya. Jadi, pas kita lagi screenshot, terus kita pilih mode samarkan dan kita pilih mode auto, dia tuh bakal otomatis ngehapus nama dan profile picture-nya. Pinter juga gitu, misahin antara nama, profile picture, pengen nge-nyamarin beberapa pesannya, itu juga kita dikasih kebebasan buat ngehapus atau nyamarin secara manual. Dan ini juga gampang banget. Bicara soal keamanan, tentu nggak lepas ya. Dari keamanan hape kita terutama pas lagi dipinjem atau dipake sama bocil-bocil yang ada di rumah ya, misalnya ketika kita punya anak yang masih balita atau punya keponakan. Dan fitur keamanan di sini juga ngasih tambahan di bagian fitur Kidspace atau ruang anak yang ada di Calroes. Jadi, fitur Kidspace di sini tuh nggak cuma sekedar ngebatesin aplikasi yang mau mereka akses, tapi di sini juga ngasih beberapa monitor ya, terutama buat kita sebagai orang tua misalnya, kita bisa monitor jarak pandangnya udah pas belum, atau posisi duduknya udah bener belum. Karena hal-hal itu tadi tuh tentunya berpengaruh ya sama kebiasaan anak kecil ya yang lagi pake hape. Nah, di sini tuh ada pengingatnya, Pak. Itu lebih gampang. Dan, kalaupun mau keluar dari mode ruang anak ini atau mode Kidspace ini, harus dengan sidik jari orang tuanya, jadi nggak bebas untuk dikeluarkan sama anak kecil tadi. Cuma, Android 13 di hape ini tuh ternyata nggak dapet fitur-fitur yang memang diboyong Android 13 versi murni ya. Contohnya di sini saya nggak nemu fitur App Language, yang mana kita tuh bisa mengkustomisasi bahasa aplikasi di tiap-tiap aplikasi. Misalnya, ketika kita lagi buka YouTube, kita mau pake bahasa Indonesia nih. Lalu, kita pas pindah ke Netflix atau ke aplikasi lain, kita mau pake bahasa Inggris. Nah, sayangnya di sini fitur App Language-nya tuh sejauh ini pake ya, saya belum nemu fiturnya sih. Tapi kalau Anda tuh udah pake ColorOS 13 dan mungkin ketemu fiturnya, coba deh tulis di kolom komentar ya. Ya, demikian pendapat saya dan Arya mengenai Android 13 di ColorOS 13-nya Oppo Find X5 Pro. Terima kasih udah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Saya juga pengen tanya ke Anda yang udah nyobain Android 13, gimana nih? Apakah ada perubahan yang kerasa signifikan nggak dibandingkan dengan Android sebelumnya? Jawab di kolom komentar ya. Breaking News! Waktu video ini lagi diedit, saya nemuin informasi... ...kalau Find X5 Pro Indonesia akan mendapatkan official version... ...dari ColorOS 13 pada tahun 16 September 2022. Saya Hadi Gunawan, tadi ada Arya. Di belakang kamera ada pertama, kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!